Intro Dari banyaknya toko dalam kisah-kisah menarik karya Jin Yong Muncul satu toko misterius yang mampu menghadang dengan mudah pukulan 18 telapak naga Kiaofeng Banyak sekali penggemar karya Jin Yong menganggap bahwa ia adalah tokoh terkuat dari seluruh tokoh dalam karya-karya Jin Yong Ia adalah seorang biksu penyapu di Saolin yang dikenal dengan istilah Sweeper Mom Ia muncul pertama kali saat melerai Xiao Yuan Shan dan Murong Bo yang berdebat di perpustakaan Saolin Detail kemunculannya dalam setiap adaptasi di setiap produksi Menggunakan kostum yang berbeda tetapi semuanya menunjukkan bahwa ia adalah seorang biksu penyapu penjaga perpustakaan yang berpakaian sederhana Ia nampak berusia sudah cukup tua, tetapi dalam setiap adaptasi tidak menjelaskan ia usia berapa dan sudah tinggal di Saolin sebagai penjaga berapa lama Tetapi beberapa data menunjukkan bahwa ia berumur sekitar 80 tahun dan sudah tinggal puluhan tahun di Saolin Satu hal yang pasti ia melihat semua perjalanan Xiao Yuan Shan dan Murong Bo yang terus menyelinap mencuri kitab-kitab di Saolin Ia mampu menebak dengan sangat tepat penyakit yang diderita Xiao Yuan Shan, Murong Bo Dan ia mampu menganalisa kejadian menyeramkan yang bakal menimpa Biksu Ji Muozi dari Tibet Yang mempelajari 72 jurus Saolin dengan menggunakan dasar tenaga dalam yang salah Biksu Penyapu ini mampu mengetahui bahwa Biksu Ji Muozi menggunakan dasar dari perguruan Xiao Yao Ia berkata mungkin nampak benar tetapi itu semua benar-benar fatal Pernyataan ini di kemudian hari menjadi kenyataan Saat Murong Fu bertarung dengan Biksu Ji Muozi mendadak seluruh tubuhnya terasa akan meledak Kemudian Murong Fu mendorongnya ke sebuah sumur Selang beberapa waktu kemudian Duanyu pun didorong Murong Fu ke sumur yang sama yang kemudian diikuti oleh Wang Yuyan Wang Yuyan dan Duanyu melihat Biksu Ji Muozi nampak kesakitan dan pembulu darah seluruh tubuhnya nampak akan pecah Atas saran dari Wang Yuyan, Duanyu berhasil menyelamatkannya dengan menghisap seluruh tenaga dalam Biksu Ji Muozi tersebut Menyadari pengetahuan Biksu Penyapu yang sangat tinggi Kiao Feng dan Murong Fu meminta Biksu Penyapu itu untuk menyembuhkan luka ayah mereka Satu hal yang diutarakan Biksu Penyapu itu adalah untuk menyelamatkan kedua ayah mereka Mereka harus mempelajari Dharma Buddha sebagai landasan untuk mempelajari ilmu-ilmu di Saolin Ia bertanya terhadap Xiao Yuan Xian Apakah ia mau menyembuhkan penyakit Murong Bo jika ia mampu menyembuhkannya? Xiao Yuan Xian pun menolak dengan tegas pertanyaan itu Tanpa banyak berkata-kata Biksu Penyapu tiba-tiba menyerang dan nampak seperti berusaha membunuh Murong Bo Saat itu Murong Fu berusaha menyerang Biksu Penyapu tersebut Tapi dengan mudah Biksu itu mampu menepis serangan Murong Fu Murong Fu terlempar dan di serial tahun 2021 Ia nampak muntah darah terkena dorongan tenaga dalam dari Sang Biksu Lalu kemudian ia kembali bertanya kepada Xiao Yuan Xian Apakah ia puas melihat Murong Bo sudah mati? Nampak Xiao Yuan Xian justru bingung dan berubah menjadi linglung Seolah ia kehilangan arah tujuan lagi dalam hidupnya Sang Biksu berkata lalu bagaimana jika nanti Murong Fu ingin membalas dendam kematian ayahnya? Murong Bo menjawab biarlah Murong Fu membalas dendam kepadanya Tetapi Sang Biksu melompat dan menyerang Xiao Yuan Xian Setelah ia berkata biarlah aku yang menanggung permasalahan atas dendam ini Melihat ayahnya diserang Sang Biksu Kiao Feng dengan kekuatan penuh menyerang Biksu Penyapu tersebut Tapi serangan dasyat Kiao Feng mampu ditahan oleh Biksu tersebut Kemudian ia pun berkata bahwa jurus yang sangat hebat Jurus 18 telapak naga adalah jurus nomor 1 jika digunakan untuk menyerang Lalu kemudian Biksu penyapu tersebut dengan cepat membawa Xiao Yuan Xian dan Murong Bo melompat pergi dari tempat itu Xiao Feng dan Murong Fu yang melihat ayah mereka dibawa pergi berusaha mengejarnya Dalam kisah novel diceritakan bahwa sekalipun Biksu itu membawa dua orang dalam tangannya Ia mampu melesat sangat cepat dan Kiao Feng tak mampu mengejarnya Hingga akhirnya di hadapan Kiao Feng dan Murong Fu Biksu penyapu tersebut menghidupkan kembali Xiao Yuan Xian dan Murong Bo Bahkan ia mengobati luka mereka berdua dengan cara mengarahkan mereka berdua untuk saling mengobati dan menyembuhkan Setelah Xiao Yuan Xian dan Murong Bo sadar mereka berdua bertobat dan ingin menjadi murid di kuil Shaolin Di serial 2003 nampak dari kejauhan Duanyu diserang tiba-tiba oleh Jiu Mozi saat berdekatan dengannya Dengan kemampuan hebatnya Biksu penyapu itu melemparkan sebuah serangan jarak jauh yang membuat Biksu Jiu Mozi terlempar dan pergi meninggalkan tempat pertemuan itu Kemudian Sang Biksu membantu menyalurkan tenaga dalamnya untuk menyembuhkan Duanyu Selang beberapa waktu kemudian Biksu ini muncul kembali saat Kiao Feng meminta kepada Sang Biksu untuk terakhir kali bertemu dengan ayahnya Tapi Biksu penyapu itu menolaknya dan ia berharap Kiao Feng untuk terus berbuat baik terhadap bangsa Song ataupun bangsa Liao Sampai disini kemunculan Sang Biksu misterius yang berilmu sangat tinggi Kesaktiannya bisa dilihat dari 1. Ia mampu dengan mudah melumpuhkan Xiao Yuan Shan dan Murongbo yang saat itu Keduanya memiliki ilmu yang tak tertandingi jika harus berlawanan dengan seluruh pendekar Wulin 2. Ia mampu mengelabui kematian Xiao Yuan Shan dan Murongbo Lalu kemudian ia menghidupkan mereka berdua kembali dan bahkan menyembuhkan penyakit mereka berdua 3. Ia mampu menahan dengan mudah pukulan 18 telapak naga Kiao Feng yang dilancarkan dengan kekuatan penuh Mengingat saat itu Kiao Feng berusaha menyelamatkan ayahnya yang terancam mati di tangan Sang Biksu 4. Di serial tahun 2003 nampak ia mampu menjatuhkan Biksu Jiu Mozi yang berada jauh dari tempat duduknya 5. Di novel revisi kedua ia mampu berlari sangat cepat membawa dua orang dewasa di tangannya Dan Kiao Feng pun tak mampu mengejarnya sekalipun ia berlari dengan kekuatan penuh Mungkin masih ada pendapat lain dari Anda Yang bisa memperkuat argumen bahwa Sweeper Mong adalah tokoh terkuat di kisah demi Gods and Semidevils Atau bahkan dari seluruh tokoh dari karya Jin Yong yang belum kami ungkapkan Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar Apapun yang menjadi pandangan ataupun pendapat Anda adalah sesuatu yang berharga buat kami Ada dua tokoh lain yang sering diadu dalam banyak diskusi, perdebatan ataupun kajian dari para pecinta wuxia karya Jin Yong Dua tokoh itu adalah 1. Wu Yazi, ketua sekte Xiao Yao yang muncul di kisah demi Gods and Semidevils 2. Dugu Qiubai seorang ahli pedang yang tak terkalahkan di masanya Tetapi ia hanya muncul sebagai cerita di beberapa karya Jin Yong Salah satu kemunculannya adalah dalam kisah kembalinya pendekar Raja Wali di era yang Guo dan Xiao Longnu Seberapa kuatkah mereka? Pantaskah mereka diadu dengan kesaktian dari Sweepermong? Like and subscribe channel ini Kami akan ulas dua tokoh tersebut dalam konten lain di channel ini Dari jutaan kisah menarik Dan dari setiap kisah Wuxia Terima kasih telah menonton!